Aku lagi ada di camp kampung Inggris Kalian mau lihat gak kamar Yang sebenernya itu Yang gak pernah aku lihat di internet Jadi disini aku ingin kasih lihat ke kalian oke Inilah kamarnya Ya Mau gak banyak komentar kalian lihat sendiri aja Itu aku bawa sendiri by the way Kontek-konteknya Tuh Nah ada kipas disini Berantungan baju Terus disini ada lemari Kan tiga kasurnya Satu kamar ya Tuh ada tiga lemari itu Gak ada tutupannya Jadi kalau kalian yang bawa barang Itu aku saranin Kalian bawa koper kayak aku Dikunci gitu biar barang kalian aman Karena disini pernah kehilangan HP katanya Dan ini aku memutuskan Sebenernya aku ambil kelas satu bulan Tapi aku cuman belajar Gak sampe satu minggu aku udah mengutusan untuk balik Karena juga aku ada beberapa pekerjaan di Bali Yang udah aku terima Nanti saya kesana Sekarang aja beli nanti Kena pengaruh orang Soalnya Semua orang disini maaf ya Jujur Dia sudah menyatakan Satu desa Saya sudah tidak baik Berapa? 2 aja Yang ini Satu-satunya berapa kalau ini? Yang biasa berapa? Masa 5.000 ini saya beli disana 2.000? Jangan sama Ken yang lain Karena orang malam itu Bekerja sama sama orang-orang Untuk menghancurkan diri Dengan cara toko yang lain dibuat dari Saya beli 2 tapi yang foto bareng? Ya tapi harganya 10.000 10.000? Eh anak-anak kalau foto itu Beli aja 10.000 ini foto Oh 10.000 baru bisa foto? Iya Jangan keras-keras sama itu ketahuan Itu foto-foto yang boleh kasih Terima kasih Apabila ini dimulai Disini aku jelasin ke Aku gak bakal dibutin lembaga yang aku daftar Aku tidak bermaksud untuk menjatuhkan pihak manapun Disini aku pure untuk sharing pengalaman aku disana Kalau bagus aku bilang bagus Kalau jelek aku bilang jelek Tidak akan aku tambahin Tidak akan aku kurangin Pure Seperti yang kalian tahu Kalau aku apa adanya aja di Youtube Oke jadi biaya yang aku keluarin itu Sebesar 1.475.000 untuk 1 bulan Itu udah dapet camp-nya Ataupun tempat tinggal kalian akrama gitu Terus ada baju, t-shirt, sama beberapa buku modul Untuk kalian belajar Nah disini everything was okay Sampai aku lihat kamar aku Oke mungkin untuk 1.475.000 satu bulan Kamar ini udah termasuk yang kayak murah lah ya Wajar gitu Tapi mungkin kurang cocok aja di aku Kamarnya kayak gini Seperti yang kalian lihat sendiri Kamarnya kayak satu petak gitu Isinya ada 3 kasur penjejer Bener-bener yang aku dapat juga di depan toilet pada saat itu Aku minta keser Biar gak terlalu di depan pintu toilet Disini spraynya bener-bener yang Wow Gila sih Menurut aku butuh di laundry gitu ya Terus juga Sarung bantalnya Aku gak sanggup Akhirnya aku buka Baju aku ke dalam cover Aku taruh di bantal Untuk jadi sarung bantal aku Terus Lemarinya Lemarinya itu bener-bener gak ada pintu sama sekali Jadi kalau kalian bawa barang-barang harga Ya tolong jaga sendiri Karena kalau ada kehilangan barang disana Mereka gak tanggung jawab Sedangkan aku Aku bawa kamera Bawa GoPro Bawa iPad Dan Wow Takut aja gitu ya Hilang Karena aku pernah dengar cerita Dari tutornya langsung Kalau pernah ada kehilangan HP disana Dan ya tidak ada tanggung jawab dari situ Jadi kalian harus menjaga barang kalian sendiri Yang kedua Disitu tuh gak ada selimut Ataupun bantal guling Jadi buat kalian yang manja Silahkan bawa selimut duluan Nah ini tidak pernah diumumkan Ataupun aku gak pernah dengar di youtube-youtube sebelumnya Jadi kalau kalian mau kesana tolong bawa selimut sendiri Ataupun bantal guling sendiri Aku gak tau ini lembaga aku ya Kalau lembaga yang lain I don't know Karena di Hong Kong Iris tuh bener luas banget Dan banyak banget lembaga disana Jadi beda lembaga itu beda camp Beda juga cara pengajar Mungkin aku lagi kayak Ya lagi kurang beruntung aja Mungkin kalian bakal bilang gak aku ya Udah itu kan udah wajar kali 1.475.000 lo dapet ruang kayak gitu Kalau lo memang mau yang bagus Silahkan lo bayar lebih Ataupun lo pindah dari disana I did Setelah aku liat kamar aku Aku bener-bener kayak speechless Gak bisa ngomong apa-apa Langsung kayak Wow Ini kamarnya gitu Aku langsung keluar Langsung namanya orang yang di front office nya Terus aku tanya gini Ehm Katanya Disini Ada yang VIP ya Kalau VIP mau nambah 800 ribu Dia bilang Ya bener ada Tapi itu khususus untuk cewek aja Oh gitu Aku bilang Terus apakah aku boleh pindah Post di luar Tapi aku tetap belajar disini Jawabannya Enggak Dengan judas sumpah Aku masih inget Mukanya judas banget Mampus parah Ya jujur aja agak bete sih Dengan jawabannya kayak gitu Kayak aku gak punya pilihan sama sekali Aku tetap tinggal disana Karena disitu ada kelas pagi Jam 4 subuh Ya gelah Akhirnya Mungkin kalau ada teman Aku mungkin bakal betah kali ya Aku pikir kayak gitu Akhirnya Aku tidur disana malam pertama sih Satu kamar kita gak yang Bener-bener pulas banget gitu sih Karena penyesuaian juga kali ya Again Ini setiap orang beda-beda ya Kalian gak bisa samain Alah lu gak bisa tidur tempat gitu Gue disakali Blah-blah-blah kayak Everyone's different bro Semua orang beda-beda Jadi lu gak bisa samain Kayak kemampuan lu Dan kemampuan orang lain Tapi mendapat info Dari cewek di kelas aku Katanya kamar-cewek Gak sekotor kamar cowok Gak seabsur kamar cowok Nah jadi ini Kembali lagi ke kalian ya Menurut aku pribadi Di kampung inggris itu kan Banyak banget lembaga Yang menjelaskan kursus bahasa inggris Dan Itu Beda lembaga Beda tempat tinggal Dan juga Beda cara pengajarannya Inget ya Beda kamar Pilih tempat kursus Jangan pernah termakan Sama iklan yang besar Karena itu gak menjamin Sama sekali Kalau kalian memang mau tenang Tempat tinggalnya Ataupun istirahatnya Kalian tanya adminnya Tolong cek Boleh gak fotoin kamar aku Karena aku mau persiapan sesuatu Yang gak ada di kamar aku Menurut aku pribadi Ya Tempat tinggal Ataupun kamar itu Harus nyaman mungkin Karena udah stress Dari pagi sampai sore Belajar Harus pulang Kayak istirahat Menyumal chill gitu lah ya Nyaman lah intinya Kalau kalian udah stress Dari pagi sampai sore Tiba-tiba balik ke kamar Baju ke kamar kalian kayak gitu Mana kalian betah Harus hati-hati Karena Temen aku pernah lihat Tempat tinggal yang lebih Parah dari itu katanya Terus katanya Tempat ini masih bagus Kita harus masih bersyukur Gue aja gak ngerti ya Kayak gini Dibilang masih bagus Dia bilang tempat temennya itu Dininya bukan semek Tapi itu asbest Ataupun triplex Jadi kalian beneran harus hati-hati Pilih tempat kursus Jangan sampai salah ya Tubehanes aku suka kamu Inggris Mungkin suatu saat nanti Aku bakal balik ke sana Tapi di lembaga yang berbeda Aku bakal bener-bener Hati-hati Dalam menjadi lembaga Karena aku gak mau ngabisin waktu Tenaga dan uang aku ya Karena lumayan mahal Dari Bali ke Surabaya Terus dari Surabaya Baru aku ke Pari Ataupun kampung Inggris Nah kalau kalian bintang jemput Dari bandara Surabaya itu Ke Pari Mereka bakal charge kalian Rp450.000 Saran aku jangan Ini aku bakal bagi nomor travel Travel cuma Rp150.000 aja Nih Tapi ini gak lewat tol Kalau kalian mau lewat tol Kalian bayar sendiri tolnya ya Tol itu sekitar Rp50.000 Tapi kalau kalian berdua Di dalam mobil itu Kalian bisa patung aja Rp25.000 satu orang Nih nomor kuasa bapaknya Travel ini Surabaya ke Pari Murah banget Dan bapaknya juga baik banget Kalian bakal dijemput Dimana pun kalian di Surabaya Oke Cuma Rp150.000 Aku bakal kasih bukti ceknya Ini mereka minta Rp450.000 ke aku Oke jadi aku datang ke sana Tanggal 10 April Hari Sabtu kalau gak salah Jadi hari Sabtu sama Minggu itu Itu kan libur sekolahnya Jadi aku datang ke rumah Untuk check-in kamar Terus tanggal 12 Barulah kelas itu dimulai Dan itu kalau gak salah Kuasa ya Lupa aku Karena aku datang ke bulan kuasa Ya Kelas itu dimulai tanggal 12 Harusnya berakhir tanggal Sepuluhan juga Atau tanggal 9 juga Tapi karena ada larangan mudik Pada saat itu Tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Dilarang mudik Akhirnya kita dimajuin lah Itu kelasnya Berakhir tanggal 29 Jadi tanggal 12 Sampai dengan tanggal 29 Karena gosip dari mereka Tanggal 30 tuh udah Gak ada lagi yang jual tiket mudik Pesawat gak boleh beroperasi Kata mereka Akhirnya mereka membuat kesepakatan Sepihak Gak didiskusikan dulu ke murid-muridnya Kalau kelas ataupun jam badatan itu dipandetin Dan dibanyakin Yang tadinya hari Senin sampai dengan hari Jumat aja Ini maksudnya dari Senin sampai hari Sabtu Terus kelasnya yang biasa dimulai dari 8.45 Sekarang dimulai dari jam 7 pagi Sebenernya gak masalah sama sekali kelasnya dimulai dari jam 7 pagi Tapi jam 4 subuh tuh ada kelas camp lagi Ada kelas asrama Kayak ngapalin pokeboleri Jadi mau gak mau kalian itu jam 3 subuh Nih aku bakal jelasin sedetail mungkin selebisa aku Jam 3 subuh kalian tuh bangun untuk sakur Ya gak mungkin langsung tidur Karena jam 4 ada kelas pokeb Hapalan Disuruh ngapalin 100 pokeb gitu Terus jam 5 selesai tuh Kalian tidurin jam 6 Jam 6.30 kalian harus bangun mandi Karena jam 7 pagi kalian harus ada di kelas Tuh bayangin Jam 3 bangun Jam 4 kelas Jam 5 selesai kelasnya Kalau kalian hafalnya agak lama Terus jam 7 kalian harus udah ada di kelas lagi Tuh Jam 7 sampai dengan jam 4 sore Jam 4 sore ada kelas camp lagi Sampai dengan jam 5 Jam 5.30 buka puasa Setelah buka puasa gak mungkin kalian langsung tidur Karena disitu ada teman ya Kayak ada teman baru Kalian pasti mau kenalan sama mereka Mau jalan-jalan pake sepeda Karena itu daerah yang baru buat kalian Jadi interesting buat kalian untuk eksplor sekitar Kayak aku aku sering banget Sepedaan disekitaran sana Karena itu menyenangkan juga buat aku Kenal orang baru Nah tidur-tidurnya Kalian mungkin jam 11an Ya gak akan munafik Ah salah kamu Kenapa kamu gak tidur jam 10 Gak ada yang tidur jam 10 disana Ya mereka semuanya tidur jam 11 Jam 12 Karena mereka bergadang Main-main Namanya juga orang yang baru dikumpulin dari daerah Mereka kenal satu sama lain It's fun seriously Nah keputusannya mereka ambil sepihan Gak diskusikan dulu Mau gak ya murid-muridnya Gitu Lebih ada sih aku gak mau Kalau memang kayak ada pertujuan kalian Mau gak nih kelasnya dimajuin Hari Sabtu tetap masuk Stress boss dari jam 7 pagi Sampai dengan jam 5 Ya terus dimulai dari kelasnya jam 4 subuh Gitu Kalau aku sih gak bisa ya Makanya kayak aku yaudah Putusin Cabut dulu aja Karena juga aku beberapa ada kerjaan di Bali Aku ada beberapa endorsement yang aku harus kerjain di Bali juga sih Ini pertimbangan aku itu berat banget kemarin Apakah aku harus tetap sedih disana Dengan kondisi yang kayak gitu Atau aku balik tiba-tiba Tiba-tiba endorsement aku barangnya udah dikirim Aku udah dailyin lama Jadi mau gak mau aku harus balik ke Bali Profesional Ya Karena jam kelasnya terlalu padat Sebenernya banyak sih yang komplain Tapi mereka gak berani kayak takut gitu loh Mereka sebenernya gak bakal ngelarang sih Karena beberapa murid di kelas aku kemarin tuh Jam siang dia bener-bener kayak ngantuk Capek berat mereka tinggal tidur kelasnya Gitu loh Kayak ke kamar mereka tidur Gak akan ada yang ngelarang sih kalian Kalau memang mau bolos telas Ya mereka cuma main nilai aja Tapi untuk aku pribadi Untuk apa aku nilai gitu Ngerti gak sih? Aku bukan anak sekolah yang butuh nilai Ataupun gimana-gimana banget Aku disana cuma mau improve English aku aja gitu Oke selanjutnya kita bakal bahas tenaga pengajarnya Untuk tenaga pengajarnya ada yang bagus ada yang gak Turbihanes aja nih Ada dua yang aku suka banget Aku gak bakal bisa sebut namanya disini Tapi walaupun ini basic banget ya Walaupun ini basic banget yang aku udah tau Tapi cara mereka ngajar itu fun Tidak membosankan Dan ada juga beberapa yang bener-bener kayak Enggak banget cara ngajarnya Selalu sampe aku kayak mau tinggalin kelas gitu Tapi kayak aku mau menghormatin Ataupun respect sama itu orang Jadi gak mungkin kan Kayak dia lagi ngajar Kalau aku tinggalin itu Sedih nanti Ngerti gak sih? Aku masih menghargain perasaan orang lain Bahkan ada pengajar yang gosip Di kelas I mean Oh shit Dia gosipin seseorang cerita ke murid-murid disana Kayak Don't you gosip on my class here I wanna study here I wanna inform my English Kayak I don't wanna listen your gosip Just I don't care anyway Aku bener-bener gak peduli Lu mau ngomongin siapa Tolong jangan di kelas aku Jangan di jam belajar Gak profesional sama sekali Tapi gak mungkin Aku kan pas dia gosip Aku langsung ninggalin kelas Gak ngehargain dan gak ngehormatin gitu Mau ngomong negor juga Gak enak karena jadi guru gitu kan Kalau dia mau ngurangi nilai aku sih kayak Terserah Aku gak makan nilai gitu Kerti gak sih? Disana aku tujuannya kayak mau improve gitu Bukan mau denger inclusive Jadi kayak Beberapa nih antara mereka Profesional Bahkan setelah aku pulang Di kelas terakhir aku Aku bilang ke mereka kayak Aku seneng ketemu mereka Aku suka cara ngajar mereka Bagus banget dan gak boring Mereka bilang terima kasih suatu saat Nanti semua kita ketemu lagi ya Bahwa-bahwa-bahwa Itu keren banget sih menurut aku Jadi tenaga pengajar itu berbeda-beda Disana aku banyak banget pengajar Disini aku tegasin Disini tempat yang fun Dan bagus banget Untuk kalian belajar bahasa inggris Apalagi kalian belajarnya dari basic Sumpah aku juga kayak Disitu tuh murah-murah men Karena disitu kan tempat pelajar Jadi murah-murah banget Mulai dari Sepeda rental Sepeda tuh cuma 50 ribuan aja Satu bulannya Setarnya 50 ribu Ya Tapi pinter-pinter kalian juga Beda sepeda beda harga Kalau kalian mau yang pixie Itu 90 ribu Tapi kalau mau sepeda Yang kontel biasa aja Itu 50 ribuan Kalau kalian week endnya Itu bisa ke diri Naik motor Aku kemarin saya motor 12 jam 50 ribu Which is okay Ya murah lah Menurut aku Makanan juga disitu murah banget Bahkan ada yang jual es itu 10 ribuan Ya namanya tempat pelajaran Disitu juga agak kampung Ya bukan yang kota besar Jadi kalau murah Menurut aku memang wajar sih Kan di kampung juga memang Agak murah gitu Biaya hidupnya Terus makan itu Mulai dari 5 ribu 6 ribu 7 ribu Masih dapet disana Aku makan wartet gitu 7 ribuan pada saat itu Week end aku kemarin pergi ke Kediri Sebelum aku pulang ke Surabaya Aku rental motor 12 jam 50 ribu Jadi yang rentalnya itu dari siang Sampai dengan jam 9 malam gitu Aku keliling kota Kediri Terus aku makan nasi pecel Dengan harga 7 ribu Itu udah bulan kuasa Dia akan membuka kuasanya Di nasi pecel pinggir jalan 7 ribu Sumpah itu enak banget I love that so much Suka banget sama kota Kediri dan kampung Inggris Cuman aku tuh salah pilih tempat kursus gitu loh Coba aku bener tempat kursus Aku mungkin bakal survive disana satu bulan Oh iya kalian kalo belum ketemu sama ibu-ibu viral ini Kalian belum abdol ke kampung Inggris nih ya Nah disini aku jelasin ke kalian This is aku gak make fun dengan ibu ini Aku cuma penasaran aja Akhirnya aku cari ibu itu di kampung Inggris Ketemu Ya teman aku dihadang di depan Jadi kayak Sebenernya ibu ini baik challenge deh Ibu ini baik Mungkin dia ini memang agak kurang Dan cara dia jualan salah Tapi Kalo kalian lembutin Kalo kalian ngomongnya baik sama Dan dia bakalan baik Beli apa salahnya sih pengen 2-3 ribu Gitu buat bikin dia seneng Terus kalian bisa foto bareng sama ibu nya It's fun Tapi kalo kalian ngelawan Kalian kerasin Kalian tolak Dia bakal kayak ngeres gitu loh Bukan ngeres Dia bakal lebih keras gitu Dia bakal membenta kalian Bakal teriak ke kalian Tapi kalo kalian let it flow Kayak Oke bu kita beli Bapak-bapak ajak ngobrol gitu Enak Serius deh aku foto sama ibu itu nih Ya Aku bakal kasih bonus ke kalian Video aku ngobrol sama ibu itu Silahkan Ini dia Kamu pernah beli tempat saya belum Saya baru datang Kalo baru datang Minta tolong beli Apa-apa tempat saya Kasian sama saya Oke Aku jualan di kiri jalan gitu Enggak begitu laku Nasib sosial Ngerti Ceritanya panjang Dulu kan tahun 2000 2001 Saya kenal laki-laki dari Malang Ini gila toli Laki-laki itu cinta sama saya Saya duduk ini gitu loh Mau menikahi saya Dihalami tetangga Teman dan kelapa Tantas dipaksamikan dengan wanita lain Oh iya Ya Allah Lain kan Istrinya menyiksa saya selama 20 tahun Saya sakit parah Sekujur kebun saya Karena kanker 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 Sawah rumah saya Dihalami Tetangga itu kebacut Tetangga itu bukan saya Sama-sama Saya enggak Malibatnya sekasang Orang yang terbukannya Sepatias Akhirnya saya kayak gini Apa yang saya jual Direbut Orang yang terang Oh gitu ya Tolong belilah Apa gitu Biar saya dapat masuk Beliau apa gitu Kasian sama saya Nanti saya kesana Sekarang aja Beli nanti kena pengaruh Orang soalnya Semua orang disini Maaf ya jujur Dia sudah menyatakan Satu desa Semuanya saya Sudah enggak baik Oh Dan ada yang bilang Orang fitur bilang Enggak ada yang kena Jadi nanti kamu Kamu kemana-mana Langkahmu kemana pun berada Kamu dikacau Dilarang beli tempat saya Oke saya kesana sekarang Iya Ayo Nanti Pak Tiba Pak Tiba Ini penanya Kenapa ditinggal Iya Kalau disini Digerakan untuk menipu Dan itu tujuannya Membunuh saya Oh Allah Saya tahu Mekanya mereka Malu enggak Mau dibunuh Iya Di sini ya Di sini ya Sebenarnya Taruh sana Notak Firas itu Tapi belum selesai Mindah Di sini aja Tapi Jaman Trina ya Berantakan total Enggak mau beli pena aja Pak Saya enggak lama seminggu aja Ah iya makanya beli sini Mau beli pena aja Pena yang mana Yang bagus Yang bagus Eh enggak ya Yang ini Ini apa Ini apa Nomen 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 berapa Jangan beli satu lah Beli dua kok Berapa Beli satu berapa Satu berapa Satu berapa Kalo beli satu aja Atau mahal Kalo beli satu Berapa satunya Satu berapa Kalo beli satu pak ya Mahal banget Memang begitu Kan di dalam saya Dibuat kalang-kalang kan Orang-orang bilarang ke sini Biar saya cepat habis Dan cepat mati Nah Untungnya saya pintar Terlari ke KIA Jadi tahu Ini berapa Rp5.000 Kalau dua berapa Rp5.000 juga Berapa Dua jam Berapa Dua jam Lapan Yang ini satu Satunya berapa Yang biasa berapa Masa Rp5.000 ini Saya beli di sana Rp2.000 Jangan sama Ken yang lain Karena apa Orang malam itu Bekerja sama Sama orang-orang Untuk menghancurkan Dengan cara Toko yang lain Saya beli dua Tapi harga foto bareng Iya Tapi harganya Rp10.000 Rp10.000 Atau foto itu Beli Rp10.000 Oh Rp10.000 Baru bicara foto Iya Jangan trus trus Sampai ketahuan Bara-bara-bara jualannya Makanya Mau jualannya laris Oke Aku gak mau Kalo jualannya laris Oke baik Oh gak mau jualannya laris Kalo jualan saya laris Saya gak mau dibuji Oke Itu foto-foto yang boleh dasuk Berhasil Kau buat apa Kau buat tak foto Ya buat tenang-kenangan Nanti saya ke sini Kembali lagi Kenang-kenangan Pacar mana Pacar saya Gak ada Masih kecil Gak boleh pacaran Rp10.000 Rp10.000 Tapi foto ya Foto doang Kedangan-kenangan Nanti saya gini Oh saya pernah ketemu Tante-tante apa namanya? Tante-tante Kalau saya dijariin Macam-macam soalnya gini Saya itu bukan Bukan gila Tapi dijariin gila Sebenarnya saya disandat Akan gila Tapi gak bisa gila Paham? Karena saya gak mati-mati Karena saya gak gila Maka dijariin gila Siap merdeka Amin Oh namanya Ibu Amin Layaran berapa? 20 tahun disiksa kok Bayangin Sekuat-kuat manusia Sesabar-sabar manusia Kalau disiksa Selama 20 tahun Sabar saya habis Dia sampai ngomong Oh sesabar-sabar manusia Gak ada sesabar anak ini Anak ini orang yang sangat sabar Sekali Dia sampai ngomong Oke Nama Asli mana? Saya Asli Batam Hah? Batam Riau Iya Masa aku gak di Mata dulu dong bu Sini bu Mata dulu dong Di mana? Oh gak boleh foto disini Oh gak boleh foto disini Oke baik Well at the end Thank you so much for watching I hope you guys enjoyed this video Jangan lupa tekan tombol subscribe Buat juga loncengnya Akhirnya kalian dapat notifikasi Kalau aku upload video baru Jangan lupa juga follow aku di Instagram At Yojas23 Tiktok aku juga At Yojas23 Gampang aja Buat kalian semuanya Selamat menaikan ibadah puasa Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Subscribe Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!